Pemirsa NASA, saat ini tim Liputan NASA berada di Desa Sukasari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita berada di lahan jagung milik Bapak Tarjo, dan kami juga didampingi oleh beliau seorang pembina kelompok tani, Bapak Darsolili. Betul Pak ya? Iya. Nah, beliau-beliau ini sudah menggunakan produk-produk dari NASA, dan kebetulan ada sebagian tanaman yang menggunakan NASA, ada sebagian tanaman yang tidak menggunakan NASA. Dengan varietas yang sama, umur yang sama. Namun hasilnya itu sangat berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bincang-bincang tim Liputan NASA dengan Pak Tarjo dan Pak Lili. Bapak perkenalkan diri dulu, silahkan Pak. Nama lengkap dan alamat. Nama lengkap, Sutarjo. Tempat tinggal di RT6, RW6, Desa Sukasari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Untuk Bapak Lili, silahkan. Saya kenalkan diri, nama saya Darso Sudarsolili, petani jagung di sini, di Desa Sukasari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Saya selaku Ketua Gapoktan di Cinta Asih. Kemudian, tanaman jagung yang Bapak tanam ini, seluruh total lahan ini berapa luasnya, Pak? Dua hektas, dua hektas setengah seluruh. Varietas jagungnya yang ditanam apa, Pak? Pionir, P13. Kemudian, bisa diceritakan, yang pakai SuperNASA, NASA Hormon yang mana, yang tidak pakai NASA itu yang mana, ditunjukkan dulu. Yang pakai NASA Hormon yang sebelah kiri kami, yang tidak pakai NASA, yang sebelah kanan kami. Dulu, Pak Tarjo ini kenal NASA ini dari siapa, Pak? Dari Pak Dedek Sunaria, Kepala PP, Kabupaten Ciamis. Untuk produk NASA yang digunakan, apa saja, Pak, bisa ditunjukkan pada pemirsa, Pak? Silahkan, Pak. Atau, Pak, yang digunakan POSENASA, Hormonik, jadi SuperNASA, SuperNASA. Baik. Nah, terus, penggunaan pupuk yang lain, Pak, itu apa saja, Pak? Saya di sini pakai pupuk MPK Pelangi dengan Orea. MPK Pelangi pakai per hektare 300 kg, dipasangkan setelah satu minggu setelah tanam. Terus, bibit yang digunakan untuk per hektarnya habis berapa kilo, Pak? Bibit per hektare, kami pakai per hektare 17,5 kg. Jarak tanamnya berapa ini, Pak? Jarak tanam, kami pergunakan 40 x 70. Terus, satu lubang tanam itu berapa benih, Pak? Satu lubang tanam, kami tanam dua biji. Satu persatu, Pak, ya. Untuk SuperNASA-nya ini, penggunaannya untuk apa dan bagaimana, Pak? Untuk mencampur benih, sebelum ditanam, kita rendam dulu selama 12 jam. Dengan perbandingan, setiap satu kilo, satu kilo benih, kita campur dengan satu senok, senok makan SuperNASA. Dicampur dengan seperempat liter air untuk perendaman bibit. Untuk POC-NASA dan hormoniknya, Pak, bisa dijelaskan, Pak? Untuk POC-NASA dan hormonik dipakai kit. Dengan perbandingan, empat tutup botol POC-NASA dicampur dengan satu tutup botol hormonik. Dilarutkan ke dalam air sebanyak 12 liter atau satu tengki. Disemprotkan, saya gunakan sekarang 10 hari sekali. Nah, bagaimana, Pak, tingkat keberhasilan dari pemeninan setelah menggunakan larutan SuperNASA, Pak? Jelas beda, Pak. Masalah pembibitan, keseluruhan telah dibedakan, Pak. Bagus. Malah kita yang setelah sekarang bisa membedakan, buktinya seperti ini. Tanaman yang pakai SuperNASA, yang direndam pakai SuperNASA, kita nggak pernah ada bibit yang nggak numbuh. Begitu, Pak. Bagus, Pak. Nah, Bapak bisa membandingkan di sini tanaman yang menggunakan produk NASA dan tanaman yang tidak menggunakan produk NASA, Pak. Itu dari kualitas tumbuhan tanamannya bagaimana, Pak? Bisa diceritakan, Pak. Mulai dari tinggi tanamannya, kemudian saya lihat di sini yang menggunakan NASA sudah muncul tongkol-tongkol jagungnya yang besar-besar. Dan yang tidak menggunakan produk NASA, sama sekali belum keluar tongkol jagungnya. Nah, silakan, Pak, diceritakan, Pak. Aduh, jelas, Pak. Beda. Kalau yang pakai NASA, umur 58 hari sekarang sudah kelihatan buahnya. Sudah kelihatan. Nih, Pak, sudah kelihatan. Tapi yang nggak pakai, jelas baru kelihatan kembang juga baru satu-dua. Belum kelihatan serempak. Jadi jelas produksi NASA itu kami anggap mampu buat di lokasi kami di sini. Tanaman yang menggunakan NASA dan tanaman yang tidak menggunakan NASA, tinggi tanamannya kan sangat berbeda, Pak, ya. Setelah diukur itu tadi berapa, Pak? Yang pakai NASA tingginya sampai 2 meter 18 senti. Yang tidak menggunakan NASA cuma 87 senti. Jadi jelas bedanya jauh. Begitu, Pak, ya. Bisa dilihat di sini bahwa belah kanan tanaman jagung yang menggunakan produk NASA. Dan sebelah kiri tanaman jagung yang tidak menggunakan NASA. Pada jenis varietes yang sama, umur tanaman juga sama. Perlakuan itu yang membedakan adalah penambahan produk dari NASA. Kira-kira panjang tongkolnya sementara umur 58 hari ini berapa, Pak? Bisa diukur, Pak. Silakan, Pak. 36 senti. Berapa, Pak? 36 senti ini. Terus dari kualitas sementara ini, Pak, tongkolnya dan bentuk jagungnya bagaimana, Pak? Kayaknya sih kalau kita tidak pakai NASA jagung segini ini sudah dibakar ini. Ini masih baru muda ini. Masih muda berarti jauh bedanya. Mungkin ini lebih gede berapa kali lipat kalau sudah tua. Ini baru beberapa hari ini kelihatan buah ini. Tanah yang setelah menggunakan NASA ini bagaimana, Pak? Kalau dilihat dari tanaman jagung, jelas subur. Lebih subur, Pak. Lebih subur. Warnanya daunnya jelas beda. Ini kelihatannya benar-benar segar. Yang pakai NASA, yang tidak pakai NASA, malah ungu kurang bagus. Jadi kalau daerah kami jelas cocok itu NASA, pupuk NASA. Pemirsa NASA bisa saya tambahkan di sini bahwa memang tanaman yang menggunakan NASA kelihatan warna daunnya juga sangat hijau. Sedangkan yang tanaman yang tidak menggunakan NASA, itu daunnya sebagian besar hijau keunguan atau hijau tua. Dan hampir semua tanaman itu malah warna hijaunya ungu. Artinya apa? Itu bahwa tanaman yang tidak menggunakan NASA, itu sangat kekurangan unsur fosfor. Dengan tanaman yang menggunakan NASA, ini menjadi tercukupi unsur fosfornya. Karena fosfor relatif sudah mudah diserap atau dimakan oleh tanaman. Nah, kemudian tingkat serangan sama penyakitnya, Pak, bisa dilihat, Pak. Kalau dilihat yang pakai NASA, kayaknya tidak ada penyakit, Pak. Tapi kalau di sini yang tidak pakai, cukupi daun-daunnya saja kayaknya lemes. Kalau dilihat keadaan di lahan sekarang, kami taksir tongkol basah bisa mencapai 1 ton 200 kilo itu paling rendah peratus bata. Berarti 1 hektare itu bisa mencapai 11 ton lah. 11 tongkol basah. Kami jamin ini. Kira-kira, Pak, berapa, Pak? Penaman biaya produksinya, Pak? Dengan 7 botol ini yang saya pakai per hektare. Kalau pakai SuperNASA untuk merendam bibit, ini untuk 5 hektare. Jadi 1 per 5 botol. Terus pakai POC NASA dan Harmonic, saya pakai 7-7 botol. Kalau diuangkan, saya sudah hitung-hitung kurang lebih 300 ribuan lah. Paling tinggi itu. 300 ribu penambahan untuk produksi per hektare. Nah, setelah melihat hasil saat ini, Pak, tadi Bapak memproduksikan 11 ton bisa keluar ini, Pak, ya? Iya. Nah, dengan harga jagung saat ini, kira-kira penambahan hasil panennya berapa, Pak? Wah, jelas sudah beda. Saya taksir ini tadi kan kurang lebih 11 ton. Yang itu saya biasa paling 6 ton. Sekarang harga 600 aja udah kali sekian, sekarang udah bedanya udah jauh. Perbedaannya udah 3 jutaan lah, gitu. Peningkatan produksi kami cuma pakai pupuk NASA, cuma kurang lebih 300 paling tinggi, 300 ribuan. Dengan hasil tambahan sampai 5 ton. 3 juta kurang lebih nilai-nilai angkanya. Keuntungan bersih berarti 2 juta 700 ribu. Iya. Nah, baik. Ini adalah sebuah hasil yang sangat ditunggu-tunggu oleh petani. Peningkatan produksi yang sangat baik, dengan peningkatan biaya ekonomi hanya 300 ribu, namun dapat mendapatkan peningkatan pendapatan 2 juta 700 ribu. Nah, semoga petani di seluruh Nusantara, khususnya petani jagung dan petani kompetensi lainnya pada umumnya, itu juga bisa mengikuti oleh, mengikuti petani-petani di Ciamis, Jawa Barat sini, Pak. Baik, kami dari Nasa mengucapkan selamat Pak Tarjo, selamat Pak Lili, ya. Semoga berhasil panen nanti. Demikian liputan Nasa, reporter Joni dan kameramen Agus Budi melaporkan dari Kebupaten Ciamis, Jawa Barat. Salam Nasa. Terima kasih telah menonton!